Saya jangan dibawa ke sini, Pak. Enggak, kita karena... Lakinya gini, Pak. Bapak kemarin pasti ada pemberitahuan dari owner mungkin di sini. Enggak, dari Pak Wakka. Dari waktu Pak Pak Sekitar. Pak Wakka? Iya. Terus berarti Pak Wakka ada informasi dari sini, Pak? Ya, saya kurang lama. Saya, sudah. Kok dijaga kayak begini, Pak? Masalah itu nanti ikutin pemberitahuan. Ini karena saya disebutkan atas sama Pak Wakka. Bapak, ini kan peguas. Jangan melindungi yang tak sebenar, dong. Rakyat itu yang dilindungi. Sementara kan apa yang kita dilapakan, kita laporkan ke atas. Iya, yang dilindungi itu rakyat. Jangan yang punya duit. Yang punya bidung, itu benar, Pak. Karena kita memang merasakan perantah. Kita disini juga ke sini. Kalau memang, mohon maaf, jangan salah paham, ya. Saya jelaskan. Kalau memang ini sudah protet tiap hari, memang patroli harus membawa. Patroli gitu, Pak? Iya, ini dari patroli. Jangan, jangan, jangan salah paham. Jangan salah paham. Saya omong protet tiap hari. Omong, iya. Ini saya dibuain, Pak. Saya bukan bongong-bongong ini, Pak. Pokoknya juga jangan emosi. Kita petugas, ya. Tadi ada yang emosi, Pak Sayang. Gimana? Saya kenal juga jangan emosi, dong. Saya orang Batak, Pak Hendrik. Saya toroja, kenapa? Ya, sama. Kalau saya toroja, kenapa? Kalau Batak, situ kenapa? Suara aja, denik saya. Hati saya nggak ada maksud begitu, Pak Hendrik. Jangan dilindungi yang nggak benar di sini, Pak. Tidak apa, Pak? Makasih, Pak, kenapa? Ngapain sih, Pak? Kamu nggak kenal langsung, Pak. Saya nggak kenal. Ya, betul, Pak. Jangan, jangan situ yang dilindungi di sini. Aduh. Eh? Dimitir, Pak, ya. Saya itu. Makanya jangan melotot motor sama saya. Jangan mentang-mentang polisi mau melotot motor sama saya. Pak, Pak, Pak. Ini juga udah sok tegas aja Anda, Pak. Jangan dulu diberitanya, tolong. Saya menerangkan, Pak. Kalau saya memang protokolisi begini, patrul begini. Jelaskan yang benar. Ke Bapak belum ngomong apa, udah merocok. Menerangkan bagaimana kita, Pak? Saya minta di telpon Kak Polres. Saya minta di telpon. Lihat ya, banyak lihat ya. Ada rekaman, ada rekaman. Ada rekaman, ada rekaman. Lihat, Pak. Ketua dia tembak. Terponok, Pak. Terponok, saya tembak gitu. Pak, Pak siapa nih? Pak Tujiko. Pak siapa. Pak. Pak siapa tadi yang beritahu. Pak Tujiko. Pak Tujiko. Pak Tujiko. Pak Tujiko. Pak Tujiko. Anda saksi dia mengeluarkan senjata ya, dia mengukang senjata Anda saksi? Ya banyak saksi ya Saya persoalkan Saya persoalkan Saya persoalkan Saya persoalkan Ada di sini ya Saya persoalkan Bicara tiba-tiba pegang senjata Saya kan nggak tahu Iya, sama-sama Pak Cuma ya Tapi saya akan persoalkan Saya maafkan Pak, tapi saya akan persoalkan Saya maafkan manusia kok Ada satu lagi, kepada Mohon maaf, kita mau menengahkan Bicara, kepada saya Saya mau koordinasi Saya di daerah Sinaire ini lagi Sini, ada laporan di warga yang Masalah tempat kemen itu Terkait dengan di sini Saya di lokasi Lagi nunggu pemilik Pemilik, owner Ada kawan-kawan dari Polsek Imo Ya, saya duduk Ya, bawa senjata Kita beradu argument Saya dikawangin senjata nih Komandan Saya mau ditembak ini Komandan Saya mau izin ini laporan Sebagai warga masyarakat ini Komandan Di sini ada Pas kita mungkin atasannya Coba minta izin Komandan bicara dengan beliau Komandan Sini aja Pak Siap Saya di lapangan kan Di mal Cineire ini Bersama Pak Enrik Kota Dewan Tadi saya informasi Dan Pak Pak Posek Agar saya Belujur ke apartemen Ini saya paham Kota Dewan Dari Bawang 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 Dengan masa, karena saya sudah menemukan paketri, terus menemukan pekan-pekan yang lain. Namun ketika saya menemukan yang lain, anggota kami ada yang mendekat ya Pak ya. Ada yang mendekat, salah satunya ada yang miskomunikasi. Sehingga terjadi argumentasi. Ya, setelah argumentasi, emang salah satu patroli memang sudah berokap. Kan ada yang bawa senjata-senjata. Amang anggota patroli sudah berjalan-jalan. Kalau kita berjalan-jalan, kita berjalan-jalan, kita berjalan-jalan, kita berjalan-jalan. Nah, senjata itu masih dilepaskan. Kemudian kalau seberang bawah saya itu senjata memang ditepak. Masuk lagi tokang atau mungkin pihak saya tidak. Karena saya tidak melihat dengan berangkat dengan paketri, saya tidak melihat langsung. Saya tidak melihat langsung. Namun saya sedang komunikasi dengan orang lain lagi. Saat itu sempat terjadi perdebatan antara rekan-rekan yang lain termasuk. Ya, masalah antara kita yang berbawa senjata. Ini yang menjadi rekan-rekan. Masa itu, sejata itu berbawa. Sejelasnya kami tidak lapan-lapan atau persisnya karena saya sedang berkomunikasi. Karena berhadapannya saya berada di belakang, jadi saya tidak begitu melihat. Cuma saya dalam dengan tepuk-tepuknya senjata itu. Misalnya sampai ditarik sama orang lain, tak? Siap? Siap dan?